Perahara Desember Oleh Tio Ampaskobi Kala itu hujan terakhir turun begitu lembut Terasa halus menyapa sabana Bak beludru terhampar di sepanjang lorong Hijau rumputan Sedang meninabobokan oleh manja seruling gembala Menari-nari damai dalam doa Menghibur bumi yang sedang terluka Denguh nafas Tuhan renta mengawani pedati Menemani hari Mengawini kesediharaan yang sedang terisak-isak Ada ceruk memanjang menyimpan air buka Yang menjelma sungai ketabahan demi ketenangan Detik terusung Haru terdulang Dan prasangka terbahkan Pegikan-pegikan anak manusia menebang alhani Mengencani pembenaran diri Entah Menusuk Alidi Entahlah Bumi tanpa sekarat Menyaksikan perdebatan-perdebatan di tengah wabah Jengah Penat Dan pendulum kata-kata saling berdansa melantai Memerankan drama Drama kolosal Mungkin langit membiar sejenak agar layar terpampang Lang cerita terkurat pada Pada lembaran sejarah Ya penguasa hari Damaikanlah prahara Embunkanlah pemikiran agar mentari bijak menyambut penuh hangat Leraikanlah pertikaian agar bumiku kembali menjalani proses alam penuh kehangatan Dalam peluknan sejuk Hujan Desember Kelabu masih terlahir Seperti luapan emosi yang klimaks Ia memuncahkan amarah Berkendara badai Bersapukan halilintar Dengan cemeti membelah Melerai Melerai gulma-gulma di sepanjang sisi jalan Agar tak menutupi tujuan-tujuan Tak ingin bumiku lalu menghilang di kegelapan awan Tak ingin bumiku terluka oleh tenggala yang melintas tanpa perhitungan Tetaplah padi yang menunduk tua Yang menguning ilmu Yang menyebarkan biji-biji kebaikan Dan Dan petani pun mulai mencangkuli harapan Bercocok tanam Daun masa depan Agar anak cucu kelak menikmati Serta melanjutkan perjalanan bumi Kedamaian Amin Bumiku Bumi kita Bumi semua Negeriku Surabaya 9 Sampai dengan 10 Desember 2020 Salam Ngopi Rosso Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati